Mirsa saat ini komunitas futbol travel mulai berkembang di berbagai daerah, salah satunya di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Komunitas futbol travel kota Tanjung Pinang ini bertujuan menjaring bibit potensial pemain sepak bola. Selain itu juga dapat menjalin pertemanan dengan sepak bola antar futbol travel dari berbagai daerah. Komunitas futbol traveler Tanjung Pinang ini diperakarsai dan diketuai oleh Ivan Trisudewa, yang kesehariannya bekerja di salah satu bank swasta yang ada di Tanjung Pinang. Dengan bakat yang ia miliki, dirinya berniat mengembangkan komunitas ini agar lebih besar lagi dan diterima masyarakat kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau. Futbol traveler ini didirikan tepat pada tanggal 3 April 2021 yang ditandai dengan permainan fun futbol dengan menghadirkan atlet sepak bola yang berasal dari Jakarta, Surabaya, dan pemain lokal. Persmian futbol traveler Tanjung Pinang ini berlangsung di lapangan bola dompak pada hari Sabtu 3 April 2021. Tidak ada persyaratan khusus untuk ikut bergabung dalam komunitas ini, hanya mengikuti aturan yang berlaku saja. Tak lupa selama kegiatan berlangsung, tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Back football traveler ini adalah sebuah komunitas wadah bagi para pencinta sepak bola yang ada di kota Tanjung Pinang dan sekitarnya untuk bisa tetap saling selatu rahmi dan bermain sepak bola bareng. Pastinya dengan kemasan dan packaging yang baik. Selatu rahminya dapat, sehatnya dapat, dan kerennya juga dapat. Karena setiap mabol atau main bola, pastinya ada tim dokumentasi atau publikasi yang akan meliput kegiatan-giatan kita baik bermain bola ataupun kegiatan-giatan positif lainnya. So, pastinya kalian tidak akan rugi untuk bergabung di sini. Karena tujuan kita bukan hanya sebagai komunitas, lebih dari itu saya ingin sebuah komunitas ini jadi sebuah keluarga. Bang, ada tidak jadwal khusus pemainannya bang? Baik, untuk jadwal khususnya kita untuk setiap bulan itu dua kali untuk main bolanya dan diselingi dengan bermain futsal barang. Dan sebagai info, jadi untuk football traveler ini tidak hanya di kota Tanjung Pinang, jadi kita sudah tersebar di beberapa kota dan kabupaten yang ada di Indonesia, bahkan di negara itu. Jadi kita ada di Malaysia, Singapura, sudah ada juga. Kesannya kami sangat senang, bahagia ya. Kita jumpa teman-teman dari beberapa daerah ya. Selama itu juga ada Nabila lagi ya, dari Surabaya teman-teman. Sehingga juga akan menambah pengalaman dan pastinya menambah saudara-saudara untuk kami. Untuk football traveler Tanjung Pinang, saya akui antusiasnya bagus banget. Untuk lonceng pertama, dia rame banget, seru banget. Harapannya, Kak? Harapan kedepannya, semoga football traveler Tanjung Pinang membernya makin banyak, makin rame, tambah semangat, terus tetap sportivitas tapi fun. Buat seluruh pecinta sepak bola di Tanjung Pinang, mari bergabung sama kami. Kami di sini sebagai wadah atau komunitas sepak bola. Di sini kita tidak memandang usia, baik tua, muda, gender juga, mau laki-laki maupun perempuan, kita semua gabung di sini. Tujuannya satu yaitu ingin selaturannya bersama, sehat sama-sama. Buat teman-teman yang ada di kota Tanjung Pinang, sekarang untuk kita berkeluar raga, sudah ada wadahnya yang mencintai sepak bola. Kita tidak bisa, maksudnya, semua orang bisa masuk, tidak harus yang bisa main. Yang bisa main pun bisa masuk, itu tidak menuntut segala usia, usia berapa pun bisa main. Jadi bisa join us di Instagram kita, footballtraveller underscore tnj. Di situ ada kontak join us, kita tunggu kedatangan ini. Football Traveler, around the world with football. Ramadan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Halo, Jelam!